Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Bapak dan Ibu yang terhormat Di kesempatan ini kembali Kami ingin menyampaikan atau berbagi sebuah informasi Namun Bapak dan Ibu Seperti biasa sebelum lanjut Bagi Bapak dan Ibu yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Agar Bapak dan Ibu semua tidak ketinggalan Informasi-informasi terbaru tentunya yang terupdate Yaitu terkait tunjangan kinerja BNS Nah baik Bapak dan Ibu Jika sudah aku ucapkan terima kasih Terkait informasi yaitu mengenai RUU APBN tahun 2024 Telah diresmikan Presiden Jokowi Tunjangan kinerja BNS Alami kenaikan fantastis Alhamdulillah Bapak dan Ibu Nah jabatan ini auto sultan Jadi pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu Telah kita ketahui bahwasannya Pak Presiden Jokowi telah meresmikan RUU APBN 2024 Yaitu yang menyangkut Kesejahteraan para pegawai negeri sipil Nah pada kesempatan tersebut Jokowi telah mengumumkan Kenaikan gaji BNS senilai 8% Sedangkan untuk pensiunan senilai 12% Nah kenaikan gaji pensiunan BNS lebih tinggi Karena mereka tak lagi terima Tunjangan kinerja pada setiap bulannya Itu alasannya Komponen tunjangan kinerja Atau Tukin merupakan Sumber dana yang sangat berarti Bagi kesejahteraan BNS Selain gaji pokok Nominal yang terkandung Dalam Tukin Besarannya melebihi Gaji pokok yang diterima oleh Pegawai negeri sipil setiap bulan Nah jauh sebelum peresmian RUU APBN Jokowi telah terlebih dahulu Meresmikan kenaikan tunjangan kinerja Untuk para BNS Di beberapa kementerian dan lembaga Diketahui Sebanyak 3 instansi Setelah menerima kenaikan Tukin Senilai fantastis Bahkan petinggi dari ketiga instansi tersebut Terima kenaikan hingga 150% Dari nominal yang diterima oleh Jabatan tertinggi di instansi tersebut Nah dengan kenaikan Tukin hingga 150% Dipastikan Petinggi ketiga instansi tersebut Auto jadi sultan dan kehidupan mati Sugahtera Ada pun ketiga instansi Yang lebih dulu alami kenaikan Tukin tersebut Adalah BPKP Bapenas dan Kelantan RB Nah tiga instansi ini Bapak dan Ibu Sudah alami kenaikan yaitu 150% Ketiga instansi tersebut Mendapatkan tunjangan kinerja fantastis Lantaran telah menjalankan Reformasi berokrasi Sesuai dengan harapan pemerintah Ada pun rincian kenaikan tunjangan kinerja Yang diterima oleh ketiga instansi Yang telah disebutkan dalam video ini Antara lain Nah lalu kemudian Bapak dan Ibu Bagaimana dengan tunjangan kinerja PNS Untuk kementerian lain Nah disini Menpan RB telah memiliki Wacana akan memberikan Kenaikan tunjangan kinerja Yang telah termuat dalam RUU ASM Kenaikan tunjangan kinerja PNS Yang akan diberikan pada tahun 2024 mendatang Akan diberikan berdasarkan Kinerja yang telah mereka capai Hal ini bertujuan Untuk meningkatkan semangat kinerja Para PNS Sehingga pelayanan kepada publik Alami kemajuan Sehingga pegawai negresipil yang bekerja Paling optimal Mereka akan terima tunjangan kinerja Lebih besar dari yang PNS lain Pemberian kenaikan tunjangan kinerja tersebut Juga bertujuan meningkatkan Kesejahteraan pegawai negresipil Di tengah ancaman infolasi Nah Bapak dan Ibu Demikian informasi yang dapat Admi sampaikan pada kesempatan ini Semoga dengan adanya RUU APBN tahun 2024 ini Dapat bermanfaat bagi kita sekalian Admi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton